Kamu jajan-jajan begitu ya dulu ya? Eh enggak dong! Kalo aku tuh bukan posesif, protektif! Berusaha ambil hikmahnya, bawa dalam doa, dan pikirkanlah yang terbaik asli! Yo, what's up everybody! Balik lagi di Randy Martin TV And this is Curhat Cinta! Napa si duluan? Hai! Oh jadi namanya gitu ya? Yo, what's up everybody! Ya sejauh ini itu ya? Masih dipikirin, kalo kamu mau ada apa? Hai Baby! Hai Baby! Kayaknya kamu cowok banget ya? Kalo aku gitu, kalo Hai Baby aneh kalau disana Iya sih! Ngeri takutnya! Takutnya Hai Baby-nya yang berotot-berotot juga dulu Coba Hai Baby! Apa gimana? Ada kamu dulu dong? Hai Baby! Jadi gini, di Randy Martin TV tuh ada yang namanya Curhat Cinta Apa tuh Curhat Cinta? Curhat Cinta Jadi gue Kalo ga ada cinta, harus curhat juga? Engga juga, gapapa Tapi kita spesialin cinta Jadi fans-fans tuh, aku suruh polling di Instagram Jadi mereka boleh curhat Dan nanti kita tanggepin ala kadernya kita Kita kan bukan pakar nih Oh gitu, kita jadi kayak dokter cinta gitu ya? Dokter cinta Nah, dari sudut pandang seorang Naka Tegulana dan gue Oh iya boleh Boleh ya? Okay Oke Jadi gue udah sempet ngerin polling nih Dan udah ada yang keluar Boleh? Naksinya mau baca deh Dari Rinda Aulia Putri Dulu aku pernah suka dengan seseorang Dan rela menunggu bertahun-tahun demi dia Nyatanya dia sama sekali gak nganggep aku Dan milih yang lain Sakit banget rasanya, Kak Jadi dia pernah suka sama orang Rela nunggu bertahun-tahun demi dia Terus ternyata dia sama sekali gak nganggep aku Dan milih sama yang lain Kok gitu ya? Jadi banget sih Parah sih Iya Engga tapi gini kali Mungkin karena dia bilangnya nunggu kali Berarti nih cowok suruh si cewek ini nunggu Atau dia sendiri yang rela? Kayaknya ceweknya sendiri deh Berarti yang salah kamu Dari Aulia Putri Zarai Kak aku single dari dulu Aku gak pede dan ngerasa gak pantas bantuin cari pacar dong, Kak Mungkin kamu bantuin karena ini dulu cari pacar? Iya, gimana lu nyuruh gue cari pacar? Gue single Tapi yang ngomong juga single, Dene Ya udah Jadi sama-sama saling membantu gimana? Hahaha Sama-sama single Jadi kamu bertanya pada orang yang salah ya Iya Kamu gimana? Kamu masih sendiri Tapi gimana? Udah mu phone dong? Iya pun rame-rame Kayaknya ada kamu Timpin kamu disini Kalo Natasha gitu guys Bisa aja Hei baby Jadi kamu gimana? Hahaha Lah kamu kan nanya Kamu kan sendiri gitu Iya Kalo kamu nanya pacar kamu siapa sekarang yang belum pacar dong Oh iya udah Sekarang Natasha udah ada yang baru belum sih pacarnya Udah ada yang baru udah pacarnya Wih jadi lengkap Lengkap kan? Ayo Udah ada yang baru belum pacarnya Belum lah Kalau seandainya udah ada pasti kan aku udah kasih tau ke kamu dong Oh iya bener Masa iya sih temen-temen aku gak ada yang tau Bener-bener Bener-bener Ini sih sedih sih Sedih banget ya Kalo kamu bener-bener menunjukkan bahwa cinta dipisahkan oleh maut Iya 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 Till death to us apart Wah aku gak bisa ngebayangin rasanya Tapi ini jadi serius banget ya Nat Kalo let's say Kamu ada di posisi dia Bakal gimana sih kamu pinggul kamu? Bakal sedih banget sih Sedih banget Dan mungkin akan lebih susah move on Karena berpisahnya bukan karena saling benci atau masalah Iya Tapi karena maut Gak disengaja Iya mungkin butuh waktu untuk move on Tapi ya mau gak mau saat nanti harus membuka hati baru dong Iya betul-betul Lo gak bisa ngebayangin sih Aduh Jangan dibayangin deh Apalagi dirasain Iya bener-bener bener-bener bahaya Bahaya banget ya Jangan Dian Rahma Bagaimana cara menghadapi pacar posesif yang cemburuan parah Sampai password media sosial instagram dia tau passwordnya Toxic? Ini jangan-jangan tau password HP Password apa Kunci rumah ada yang pegang Jangan-jangan Gila ya Udah posesif cemburuan banget tuh Kok lagi mikir tuh Kamu setuju gak Kalo misalnya let's say Kamu bertemu dengan pasangan yang ternyata begitu Kamu setuju apa gak? Jangan sampe ya ketemunya kayak gitu Berarti no ya No banget lah ya Kalo lah bagi aku tuh namanya toxic relationship Buat apa hubungan kalo tidak ada kepercayaan Betul Kalo kita cinta Maksudnya emang dia siapa kita? Emang dia emak kita gitu perlu tau ya kan? Tuh Ukuran sepatu semua segala macem Tuh Yang lagi nonton tuh Tuh Kamu jajan-jajan begitu ya? Enggak dong Kalo aku tuh bukan posesif Protektif Iya Ya Tapi kamu saling buka Instagram juga gak? No Enggak Kalo gue ya Tipikal gue Kalo dalam hubungan gue gak pernah minta password dia Atau minta apanya dia Kecuali dia yang ngasih Oh Kalo dia kasih kan buka doang tapi Iya kalo dia ngasih Tapi kalo gue gak pernah minta Kalo gue dikasih Iya sih Karena dulu HP gue diubuk-ubuk kan Hehehe Tapi gara-gara dia begitu kamu ikut diketan begitu Padahal privacy meant to be private Bener sih Maksudnya kalo emang saya Harus Percaya Karena ini juga tau gak siran Kadang-kadang tuh pasangan mempengaruhi kita Kalo dia begitu kita akhirnya jadi begitu Kalo dia posesif kita jadi ke posesi Kalo dia saling percaya, saling percaya juga Jadi mesti percaya sih Based on trust Dari Lydia4225 Udah pacaran lama Tapi orang tua gak menyetujui hubungan kita Dan malah nuduh yang gak bener ke pacar aku Aku belain dia Tapi malah aku dicap durhaka Help me kak Mending kamu nyanyi lagu Judika sama Papa Aron Iya Biar mamu Iya bener Tapi ya gimana ya Buat gue sih restu orang tua penting ya Iya Tapi mungkin ya Orang tua punya pemikiran sendiri Dan pasti pengen hal terbaik untuk anaknya Iya gak sih Iya Jadi ya Berusaha ambil hikmahnya Bawa dalam doa Iya Dan pikirkanlah yang terbaik Bawa dalam doa Lu dalam banget Iya Lu dalam doa dong Maksudnya kalo emang dia begitu yakin Bahwa nih cowok baik banget Tapi misalnya keluarganya belum setuju Ya apa yang bisa dia lakuin tuh Yang bisa membuat balikan hati manusia itu cuma Tuhan Penting sih memang Eh bener lagi serius banget Serius sekali Tepuk tangan lu dong Eh penonton bayaran mana Wah Lu lupa banget Biasanya gue tuh ya kalo di curah cita ada penonton bayaran nih Penonton bayaran gue Weh penonton Lupa gue Lupa gue sama kalian Dari Tuhan ceritanya dia cowok Iya Dia suka sama cewek ini Tapi cewek ini juga punya pacar Berarti dia ini selingkuhan cowok ya Ya selingkuhan si cewek ini Sedih banget tuh cowok ya Di selingkuhin Masa kan cewek yang di selingkuhin ya Iya makanya Oh dia cowok ya Wah kacau sih Cinta segitiga sih gak enak sih Gak enak Karena pasti nanti akan ada yang tersakiti Gak enak sih Jadi kalo bisa cinta segi 4, 5 gitu Nih aku nanya Coba Kalo misalnya ya Ngomongin itu Let's say kamu misalnya terlibat di cinta segitiga Apakah kamu yang akan Udah aku akan menyudahi tidak mau berlanjut Atau kamu malah yaudah gapapa Segi 4, 5, 6, 7, 8 Kan ada tuh tipikal pasangan yang Emang gak dicajar genjang ya Kok segitiga tuh Segi-segi Siapa tau Yaudah karena aku sayang Aku percaya padamu Kan ada yang dicat Kalo aku di posisi kayak gitu Pasti aku harus memilih Memilih untuk Ya antara 2 pilihan ini Siapa yang aku mau pilih Karena lebih baik aku menyakiti salah satu Daripada aku Menyakiti dia lebih dalam lagi Dengan nanti banyak bohongan Dan lain-lain Iya kamu kayak gak intuid ya Padahal kamu udah sakit hati Luar biasa Super Terima kasih Pertanyaan 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 Tapi kamu cinta dong sama dia Dengan kekurangan Cinta tuh gak butuh alasan Iya bener Jadi yaudahlah Kalo emang itulah bentuk diri dia Terima padanya Iya Tapi bisa ada solusi Mungkin datar Karena kalian ngelakuin hal yang sama Berulang kali Coba lakuin sesuatu yang baru ya Mungkin kayak Misalnya kayak punya habit Oh kita cuma kalo kacaran ke mall Ke bioskop pulang Mall Bioskop pulang Let's say gitu Tapi coba mungkin dibalik ya gak sih Iya kalo ganti Besok kayak ke hutan Bunung Gua gitu loh Iya Selvi gitu kita kemana Iya Kan lucu ya Jadi nyasa jadi ada konten Ya kan Dia jadi cerita baru Jadi siapa tau Muncul lah sifat-sifat lain Dari si cowok ini ya kan Sifat-sifat yang baik ya Semoga yang keluar ya Oke guys I think that's it Nat thank you Yay Jangan lupa kalo kalo mau curah cinta Boleh langsung di komen di bawah Jangan lupa juga subscribe ReddyMartinTV Dan Natasya Milana Yes thank you for watching And bye 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 Hey guys Buat semua nih Yang muda yang keren Yang lagi dirumah aja Please dong Support terus channel youtube gue ReddyMartinTV Dengan cara Like Comment Share And subscribe pastinya And last but not least Nyalain juga dong Tombol lonceng notificationnya Supaya kalian gak kelewatan video baru dari gue So, ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax